dan lakukan secara perlahan-lahan sebelum menggunakan power yang agak full karena dorongan samsa yang datang ke darah kita itu benar-benar mengambil suatu risiko kuncinya yang saya beragakan seperti ini setelah dalam posisi netral masih dikatakan dorongan dari pinggul pinggang lengan itu dilakukan bersama-sama kita diamkan dulu begitu berada pada posisi netral baru kita dorong dengan kebersamaan gerakan bawah lengan kepang dan juga pinggang pinggul termasuk ikat kaki di bawah kalau teori ini kita sudah dapatkan hari kita sudah kuasai saya rasa untuk melakukan pelatih menggunakan meda samsa sebagai partnernya semakin kita rasakan itu akan semakin menyenangkan dan kenapa saya katakan demikian karena dalam melakukan olahraga menggunakan meda samsa selain kita berolahraga atau mengolahraga kan otot-otot begitu di tangan otot-otot di lengan di pinggang pinggul serta organ yang lainnya kita juga mestinya menurut hemat saya adalah mengambil semangat atau motivasi ketika berlaku pelatihan salah satu diantaranya untuk menemukan semangat agar tetap motivasi pada saat melaksanakan pelatihan antara lain pukulan yang kita lontarkan ke barang samsa baik kanan ataupun kiri dari tangan sambil menikmati suara dari pukulan tersebut kalau saya sendiri untuk membuat diri termotivasi aku tetap semangat menggunakan meda samsa sebenarnya mendengar dari pukulan-pukulan yang dilontarkan ke barang samsa sehingga seperti itu kita menggunakan dia sebagai musik tersendiri begitu kasi tangan kanan dan kiri kita lontarkan sambil melatih gemak genggaman baik ke posisi jari-jari dan juga menggunakan kebiasaan refleks agar sinkronisasi gerakan pukulan dari bau pukul dengan pinggang pinggul menjadi satu kesatuan kita fokus pada suara pukulan nah dengan memfokuskan pada pelatihan dari suara-suara samsa yang telah kena pukul apalagi dengan ketepatan dari gerakan-gerakan yang kita lakukan itu menjadi termotivasi ter kita sendiri selanjutnya sekarang merupakan setelah samsa terhadang oleh salah satu tangan kita dalam sisi netral secepatnya bisa ditambahkan dengan gerakan dari pukulan tangan yang satu lagi kalau pun tangan kanan menghadang berti tangan kiri akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan eksekusi ini adalah salah satu teknik atau cara sekarang ini melakukan dua macam pukulan artinya pertama pukulan dan selanjutnya adalah hapun pukulan atau sentral dari pasaran yang akan dicari jadi gerakan pukulan pertama adalah gerakan untuk pengadangan apalagi kita melakukan satu gerakan pengadangan ataupun pukulan di saat menggulurkan tangan ke depan dengan menghidupkan atau menggetarkan posisi lengan posisi bahu dan keguluran kali saya katakan itu adalah dibukung oleh gerakan kebersamaan dari pinggang pinggul dan juga tumit Nah setelah terjadinya sikap bersama tersebut akan menjadi suatu gerakan yang tidak terbebani saat kita membawakan ke depan samsa gerakan yang siap ragakuni merupakan gerakan pelan yang dapat kita lakukan secara perlahan-lahan saat-saat gerakan dari posisi kepalan tangan atau empat posisi tangan cara memunggul dan satu dua tiga empat kita bisa kombinasikan kebenaran samsa untuk mendapatkan gerakan yang cepat ataupun cepet dan cepet yang cepat tergantung dari semangat kita ada kecepatan setelah suara dari pukulan salah satu tangan mengenai pada samsa kita dengar dan selanjutnya rasanya kepingin untuk melakukan susulan pukulan yang kedua nah itulah yang saya maksud dengan mendapatkan semangat kita akhirnya termotivasi dari suatu gerakan pukulan yang menimbulkan suara pada samsa akan menjadi tanpa dirasakan tanpa kita akan mengukur tenaga yang kita rasakan saat melakukan pukulan lahirnya dengan durasi 10-15 menit untuk melakukan olahraga menggunakan pada samsa kita melatih ototot baik di tangan, di lengan, leher, pinggang, pinggul, timut itu akan tidak terasa dengan kusisannya terus ototot bergerak dan panti intinya kena kita terus melakukan gerakan sehingga sinergi dari penapasan atau otot yang kita gerakan dari organ tubuh terbawah sampai ke atas hingga dosa tubuh akan naik dan naiknya dosa tubuh otomatis badan dan akan berkeringat melakukan pelatihan menggunakan medis samsa yang berakhir merupakan suatu tantangan artinya tantangan saya maksud adalah ke saat samsa kita lakukan gerakan pukulan ke depan pada akhirnya dia akan datang datang menuju ke sana kita tidak siap dalam sikap untuk melakukan menggerakkan susulan ke depan samsa otomatis samsa akan membentur diri kita artinya kita akan terdorong oleh kedatangan samsa maka itu diperlukan satu teknik atau cara itu yang saya maksud kita merasa tertantang ketika kedatangan samsa itu kita betul-betul harus sudah siap dengan posisi apakah akan melakukan pukulan tangkisan ataupun tenangan samsa yang berayun yang pelan mungkin kita bisa terkat namun kalau samsa berayunnya agak cepat itulah refleksi nah sekarang ini saya akan coba peragakan salah satu cara juga menghadang melakukan tangkisan dengan menambah sedikit getaran pada tangan untuk menambahkan perasi dan semangat berlatih selanjutnya dengan kiri akan mendapatkan giliran melakukan eksekusi pukulan kepada samsa kalau itu untuk sasaran pakai kita harus lakukan pukulan pada darah samsa yang di tengah di bawah termasuk hingga di atas jadi benar-benar itu harus diperhatikan gerakan pinggul pergelangan tangan dan setelah itu kita yakin bergerakan gerakan pinggul pinggang di bawah kita sudah merasa mantap sesuai dengan teorinya dan dan kunci untuk melakukan hindaran atau kedatangan samsa ke darah kita secara otomatis dengan keseringan walaupun dengan waktu yang sedikit singkat terhadap pelatihan menggunakan samsa akhirnya akan tinggul satu ide jadi cara-cara untuk menghindar secara alami saya rasa kalau terus kita beradabasi dengan samsa kalah kalbun atau cara-cara tersendiri akan datang apakah kita mainkan lutut atau silahnya menghadang kedatangan samsa kita hadang dengan lutut dan selanjutnya melakukan gerakan pukulan dengan nautumit kaki dan setelah tumit kaki turun ke bawah akhirnya organ tubuh yang lainnya seperti tangan kanan dan kiri dia akan seolah-olah memenuhi diran untuk melakukan pukulan nah inilah yang sebenarnya saya lihat istilah dalam melakukan olahraga menggunakan samsa sebagai partnernya nah terus habis kita memukul akhirnya seolah-olah dia datang kembali disuruh memukul dirinya artinya memukul samsanya keluarlah ide-ide bagi kita agar tidak dibentur oleh samsa otomatis kita harus menyiapkan diri apakah dengan cara teknik menangkis menghindar melakukan salangan langsung dan lain sebagainya kembali ke tutorial teman-teman digerakan pada pinggang pinggul yang saya sering katakan dalam video-video satu egosan itu sangat penting di posisi untuk melakukan pukulan ke badan samsanya aneka cara kita punya dan ini adalah C2-C3 dan yang keempat dari bawah ke atas dan teknik cara memukul dengan posisi tangan aneka posisi tangan telah saya berbagi pengalaman pada video-video pukul samsa sebelumnya setelah kita kita kuasai apa yang saya narasikan di depan tersebut akan menjadi suatu kasih kan akhirnya bisa menyimpulkan pada olahraga menggunakan media samsa istilah saya adalah berband samsa maka penggunaan samsa sebagai media olahraga tidak saja digunakan oleh teman-teman yang profisi sebagai artlet namun ini kita-kita teman-teman saya sendiri juga sudah berusia 58 tahun masih sangat senang menggeluti menggunakan media samsa sebagai partnernya karena alasan saya sendiri ya telah bisa narasikan di depan sekarang teknik ini adalah teknik menghadang begitu kita hadang dengan mengkul pada akhirnya atau dengan dengan lutut ujung lutut dan akhirnya kita melakukan satu gerakan pendangan menggunakan tumit setelah tumit menahan samsa pada posisi netra pada akhirnya tangan akan melakukan gerakan ke depan otomatis dengan cara memukul badan samsa demikian teman-teman semoga bermanfaat sampai berjumpa di video-video selanjutnya